selamat menikmati kita kurang memuaskan ya karena kita hanya pakai perangkat simpel minimalis ya low low versi low budget ya low of the low budget jadi ya semoga ini tetap bisa menjadi gambaran ya untuk jalan-jalan malam hari di kota Banyuang itu kayak apa sih kalau PPKM ya semoga video ini bisa menjawab ya Oke kita lanjut di pasar kota nih pasar pisang kota ya Nah bagaimana situasinya kalau PPKM level 4 level 3 level jadi ya tutup kalau nggak tutup ya diopera-opera Satpol PP ya seperti inilah ya mungkin berjualan 12 ya pedagang kaki lima untuk toko-toko totop tapi ini yang sebelah kiri sakti ini dia bisa bikin ya kemudian ya cuci tangan sudah disediakan ya bolehlah nah pedagang buah sayur ikan ayam ya mereka masih bisa berjualan ya semoga dagangannya habis laris manis kemudian kita akan ke arah kanan kita ke arah kanan yang mana di sebelah kiri ini adalah sebetulnya alun-alun belambangan alun-alun belambangan ini ya ya seperti alun-alun tapi gelap di depan kita itu juga sebetulnya bambu-bambu ini ada lampu warna-warni lampu hiasnya ya tapi nggak anu nggak kelihatan gelap nggak dinyalakan sama sekali nah di sebelah kanan kita ini adalah hotel kelompanya di situ ya satu-satunya hotel yang letak pas di depannya lo dalun di pusat kota jadi kalau nginep di sini ya tinggal jalan kaki letaknya strategis ya Hai dan ini ya sebelah kiri ini adalah alun-alun belambangan jadi ini tempatnya olahraga tempatnya upacara kadang konser kadang ya apalah itu jadi semua kegiatan umum bisa dilakukan di sini tapi itu tadi PPKM jadi masih di matikan lampu penerangannya ya sampai di Bunduran PLN Bunduran PLN ini kalau ke kanan judulnya ke pantai Marina Boom atau tempat kuliner seafood ya seafood lokal kalau ke kiri kita akan ke Taman Seri Tanjung sekarang kita belok kiri dulu kenapa punduran PLN ya ini sebelah kanan kan PLN ini adalah Taman Seri Tanjung ya nah ini ini taman yang wah menurut saya paling keren di tempat saya gede banyak fasilitas publiknya tapi sayang nggak kelihatan itu tadi ini karena lagi PPKM terus itu mobil buat donor jarak PMI selalu setiap hari di situ sebelah kanan ini adalah gedung pendopo gedungnya untuk kegiatannya Pak Bupati dan tamu-tamunya jadi lucu ya tamannya dimatikan tapi gedung pendoponya masih dinyalakan ya nah sebelah kiri ini Taman Seri Tanjung sayang sekali ya kita nggak bisa lihat apa-apa di sini ya itulah kemudian yang di sebelah kanan ini adalah Masjid Masjid Adul Faiturokman nah ini Masjid Anu ya Masjid Jamiknya Banyuwangi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 ini kita masuk kawasan sentra kuliner seafood ya di kota jadi di panjang kota kita punya kawasan sentra kuliner seperti di sebelah kiri ini ikan kotar jarang goyang yaaa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi warungnya di sebelah kiri, makannya di sebelah kanan. Jadi ini mata pencaharian warga sini ya, selain nelayan mereka bisa, ya nyambi-nyambi jualan kuliner lah. Ada tetangga. Nah, ini rentetan yang bagian terakhir karena kita akan menyentuh area pelengsengan ya, jadi setelah ini ya sudah nggak ada. Tapi ini sudah lebih dari cukup ya, misalnya buat wisatawan yang mau berkunjung ya, oke. Nah, sekarang kita akan belok kiri. Nanti kemana tembusnya? Nah, kita lihat saja di mana tembusnya. Ini kita lewati kampung Arab ya, namanya ini kampung Arab, karena mayoritas disini penduduknya ada keturunan Arab ya, makanya kita lewati kampung Arab. Dan kalau mayoritas Cina kan namanya pecinan, jadi kalau Arab ini ya, ya Arab bukan Arab-nan ya. Nah, itu pak polisinya sudah, oh ambulan, saya kira pak polisi. Ambulan, nggak tahu apa ini. Oke, ini kita harus kasih jalan dulu. Janda genit ya? Sangar pula, apa namanya janda genit? Oke. Nah, ini salah satu contoh kenapa ini kok namanya kampung Arab, ya karena banyak orang Arab lagi. Terus ini di sebelah kanan, kan contoh bangunannya kayak semi-semi Mediterranean gitu ya. Ada gaya timur tengahnya gitu. Tadi sih banyak, cuma nggak kelihatan karena gelap. Jadi ini kita cari ambil yang agak lepren. Dan ini jalan raya. Nah, kita tembusnya di double way. Sebelah utara pasar Belambangan ya. Bukan pasar kota, ini pasar Belambangan. Banyuwangi ada dua pasarnya. Nah, ini pasar Belambangan. Jadi kita balik lagi menuju arah ke kota Banyuwangi. Kalau belok kanan tadi, ke arah utara, kita ke arah pelabuhan Ketapang. Nah, ini sekarang kita ke pusat kota. Masa PPKM masih, ya lumayan ramai. Pantang 5 besar Sudirman. Ini sebelah selatannya Masjid Tagung Baitur Rahman. Sama, kalau sebelum PPKM, ini kiri kanan ini kan rame ya. Toko-toko buka, sepatu, tas, penelengkapan bayi. Tapi ya, karena itu tadi PPKM, jadi dibatasi. Banyak yang tutup. Tidak ada yang jual secara ngejering ya. Ya, mungkin sebagian kuliner masih boleh buka. Ini akan 300 meter lagi. Kita akan menuju... Sorry. Kita menuju Lampu Merah Simpang 5. Jadi kalau ke Banyuwangi, misalnya tersesat, cari aja Lampu Merah Simpang 5. Tak jamin, guys. Tidak akan tersesat. Soalnya ini sentralnya Banyuwangi. Papan menuju arahnya komplit. Dari sini itu kalau ke kiri atau ke timur, ikut ke pantai, ke arah ke pantai, ke barat atau ke kanan, itu arah ke gunung. Kalau lurus ke selatan, ke arah kota, ke utara, arah pelabuhan. Atau situ Bonto. Nah, ini Simpang 5. Nah, ini sekarang kita sudah memasuki kawasan jalan Amat Yani. Di sini terletak komplek mal, ya. Kalau boleh saya sebut mal, karena di Banyuwangi ya adanya itu. Sebelah kanan ini Konato, tempatnya makan-makan, ya. You know lah, roti dan lain-lain bagiannya. Nah, di sebelah kiri, kiri, ini supermarket terbesar di Banyuwangi. Mallnya Banyuwangi. Sayangnya terdampak PMKM tutup. Tutup lebih awal. Sayang sekali, saudara-saudara. Nah, ini jalan protokolnya protokol ini. Jadi, ini urat tadinya jalan kota Banyuwangi. Rapi sih, masih. Kendaraan banyak lalu-lalang, tapi ya, apa itu tadi? Penerangan ini dimatikan semua. Entah kenapa ini. Di sini ya, ini di sebelah kanan kita. Platannya di jalan Ahmad Yani. Di KFC ada di Roksi Taji, terus Pitzahat juga ada. Kemudian, 100 meter di depan saya. Ini adalah kantor Pemda, Pemkap Banyuwangi, di sebelah kanan. Sebelah kirinya adalah taman makam pahlawan yang penerangannya sudah mati total. Jadi, persis kuburan sudah. Nah, ini kantor Pemkapnya. Kemudian, ini taman makam pahlawannya yang sebelah kiri. Dan lurus, 50 meter di depan saya, kiri jalan, setelah klinik Mata Intan. Ini ada rawon yang legendaris. Rawon P.A.T. ya. Tutup. Ini, ini sebelah kiri. Kalau kuliner, cari rawon, ya rawon P.A.T. Kesana. Nah, ini di depan kita ini kantor PPR ya. Tuh. Sebelah kiri saya, kantor PPR, gelap. Dan sekarang, kita lepas dari Amatiani, kita masuk ke jalan Nabi Sucipto. Sama, masih gelap. Masih petang. Jadi, tidak cuma hubungan asmara saja yang gelap. Ternyata jalan juga yang gelap. Di sini juga ada masjid besar ya. Ini khusus untuk warga Muhammadiyah. Tahun saya, di depan kita juga punya mall. Namanya Mall Ramayana. Yang rasanya sudah seperti hidup segan, mati, tak mau. Tapi, tempatnya sebetulnya sayang sekali kalau sampai nggak operasional lagi. Tempatnya keren. Di sebelah kanan, Universitas Untak. Iya. Kebetulan pernah kuliah di sana ya. Tapi ya, hehehe, nggak lulus. Oke. Oke.